Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kemarin mengadakan kunjungan mendadak ke kampung nelayan di Tangerang, Banten, membuat sebagian orang bertanya-tanya. Pengamat politik menilai ini adalah strategi sang presiden untuk mencari simpati warga jelang Pilpres 2014. Sementara bagi warga Jakarta, gaya ini mengingatkan pada gaya belusukan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Kehadiran Presiden SBE ke Teluk Naga, Tanjung Pasir, Banten kemarin membuat warga desa sontak terkejut. Walau masih dengan kostum safari, namun Presiden SBE terlihat nyaman berpandipeluh. Jarak protokoler kepresidenan yang biasa ketat tidak tampak sehingga warga dengan laluasa bersalaman dengan Presiden bahkan mencium pipi ibu negara. Sikap Presiden SBE cukup mewujudkan, tampilannya jauh lebih santai bahkan tidak segan naik ke kursi yang biasa digunakan untuk petugas lelang ikan. Pak Bupati tolong solusinya seperti apa, kalau harus memberikan bantuan pusat, sampaikan ke pusat untuk kita perbaiki dan natasi. Baik, saya kira itu silahkan dilanjutkan lelangnya, dan sudah saya tidak ingin dikebelang untuk merusak pasaran, saya akan menentukan lagi 100 juta lagi untuk petugas di sini. Gaya belusukan alat Presiden SBE ini mendapat tanggapan yang beragam. Satu mendukkak demokrat, kedua akan mendukkak siapapun yang nanti disebutkan sebagai calon presiden. Sangat bagus, sangat bagus. Saya kira merupakan sebuah kebutuhan Bapak Presiden untuk menggali informasi langsung dari masyarakat, sehingga beliau bisa mendengar langsung. Saya kira sangat bagus. Enggak merasakan itu, Pak Bapak. Oh enggak, itu sebuah kebutuhan untuk informasi langsung dari rakyat, dari masyarakat. Saya kira apa yang dilakukan Bapak Presiden sangat bagus sekali. Gaya turun ke bawah tanpa protokol yang ketat, atau yang dikenal dengan istilah belusukan, memang mulai akrab di masyarakat saat dipopularkan oleh Gubernur Jakarta, Jokowi Dodo. Tetapi, apakah Presiden SBE mencontek gaya belusukan Jokowi? Kok belusukan kayak Jokowi? Pak SBE 2004 aja sudah melakukan hal yang seperti itu. Jadi 2004, selama masa jabatan periode pertama Pak SBE lakukan. Periode kedua pun Pak SBE lakukan. Jadi istilah turun ke bawah itu bukan sesuatu yang baru buat Pak SBE. Ya, tentu tidak penting untuk berdebat siapa yang melakukan terlebih dahulu. Tetapi yang penting adalah esensinya, bahwa seorang pemimpin harus dekat dengan rakyat, mengetahui, dan bisa mengatasi keluh kesah rakyatnya. Tim Liputanam ECTV melaporkan dari Jakarta. Tim Liputanam ECTV melaporkan dari Jakarta. Tim Lipanam ECTV melaporkan dari Jakarta. Terima kasih.